Assalamualaikum teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio kalau udah klik audionya pilih GBG potongan nah disini kayak biasa kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya teman-teman Oke kalian tinggal tambahkan irama ikutin titik kuning yang ada di videonya kalau udah sampai akhir pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 4.2 detik kalau udah perbesar sedikit fotonya sekarang kalian bisa klik transisinya dulu terus pilih overlay pilih penghapusan gradient durasinya 1.2 detik pilih checklist sekarang klik foto yang kedua durasinya 4 detik ya kalau udah kalian bisa ke awalan pilih animasi pilih masuk pilih putar ke atas 2 durasinya 1.2 detik pilih checklist sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama perbesar dulu layarnya terus perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke satu dan kedua kasih keyframe tetap titik bit ketiga kasih keyframe fotonya perbesar masih keyframe tetap titik bit ke enam kasih keyframe fotonya perkecil titik bit ketujuh kasih keyframe tetap titik bit K10 kasih keyframe fotonya perbesar akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframenya sekarang aku jelasin cara edit shake-nya dulu kalian bisa ke titik bit yang kelima nah diantara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih 1 keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat kalau udah kasih keyframe kanan kirinya keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin aku ulangi ya diantara titik bit ke enam dan ketujuh di tengahnya kasih 1 keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat kalau udah kasih keyframe kanan kirinya keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin oke langsung aja aku jelasin cara edit jedak jeduknya kalian bisa ke titik bit yang pertama ya nah diantara titik bit ke satu dan kedua di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini terus kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah diantara titik bit kedua dan ketiga di sebelah kiri titik bit yang ketiga kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua kembali ke keyframe ini kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah diantara titik bit ketiga 4, 4, 5 sampai akhir foto yang kedua ini pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya kalau udah sampai akhir biar jeda jeduknya jadi smooth kalian bisa ke titik bit yang pertama ini kan keyframe ke satu di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus nah di keyframe yang keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Oke kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa perhatiin biar nanti gak ada yang salah ya teman-teman Oke sekarang kalian bisa salin dulu foto kedua Klik foto yang disalin Pilih animasi, pilih masuk Pilih tidak ada Yang ini ya Pilih checklist Masih di foto yang tadi disalin Kalian bisa ke keyframe yang pertama Yang ini ya Kembali dulu Pilih fitur bagi Kalau udah klik foto yang di sebelah kirinya Nah ini kan kosong ya Kalian bisa pilih fitur overlay Nanti kan otomatis fotonya ada di bawah Kalian tarik ke depan Durasinya dari titik bit yang pertama Sampai akhir foto yang kedua ya teman-teman Oke jadi penempatannya kayak gini ya Nah untuk keyframe ini kalian hapus aja ya Sekarang kalian bisa pilih hapus latar belakang Oke sekarang kalian perhatiin lagi Kalian bisa salin foto yang ketiga Kalau udah klik foto yang disalin Terus pilih fitur overlay Nah nanti kan ada di bawah Kalian tarik ke depan fotonya Durasinya samain kayak overlay di atasnya ya Kalau udah klik overlay yang kedua Pilih hapus latar belakang Nah sekarang kalian bisa klik dulu foto yang ketiga Terus pilih fitur ganti Kalian tinggal ganti fotonya pakai yang baru ya Oke sekarang kita tambahin efeknya Kalian bisa ke awal foto pertama Kembali dulu pilih efek Pilih efek video Pilih nightclub Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke 10 Di foto kedua Pilih efek video Pilih pembukaan dan penutupan Pilih zoom berlian Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang kedua Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini ya Pilih checklist Salin efeknya Durasinya sampai titik bit yang kedua Pilih sesuaikan Horizontalnya turunin jadi 35 Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke titik bit ke 7 Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke 8 Salin efeknya simpan di titik bit ke 9 dan 10 Oke sekarang kita buat background gesernya ya Kalian perhatiin ya teman-teman Sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama Pilih efek video Pilih mata ikan 2 Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang kedua ya Pilih objek Pilih overlay yang pertama Pilih checklist Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini ya Oke kalau udah pilih checklist Salin efeknya Simpan di bawah efek ini ya teman-teman Nah kayak gini Pilih objek Pilih overlay yang pertama Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi Pilih efek video Pilih gerakan blur Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang kedua Pilih objek Pilih overlay yang pertama Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa kembali dulu Pilih overlay Klik overlay yang pertama Perbesar fotonya sampai cuma ada satu foto Nah kalau udah Nanti hasilnya itu kayak gini ya Nah sekarang kalian bisa ke awal foto pertama Pilih tambahkan overlay Masukin awalannya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih pergelap Pilih checklist Pilih kecepatan Pilih normal Jadi 1.5 Pilih checklist Masih di awalan Pilih tambahkan overlay Masukin pelanginya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih filter Pilih checklist Durasi pelanginya ini Sampai akhir foto ketiga ya Yang terakhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu Tutorial dari aku See you the next video If you don't If you don't Are You Ye How